Intro Satgas Ops Damai Kartens yang didalamnya berisikan TNI Polri diturunkan untuk mengevakuasi 15 pekerja pembangunan Puskesmas di distrik Paronduga, Papua. Sebelumnya para pekerja ini mendapat ancaman dari kelompok separatis teroris pimpinan Keegianus Kogoyang. Tiga helikopter dan sejumlah personil dari Mimika diterjunkan dalam proses evakuasi. Satu helikopter bertugas mengevakuasi pekerja. Dua helikopter yang berisikan pengintai tempur dan komando pasukan gerak cepat atau kopaskan patroli di atas. Sesuai SOP, pasukan khusus tersebut tidak boleh terlihat oleh musuh, baik itu fisik dan pergerakan. Saat helikopter bertambah medarat, tim langsung mengarahkan para pekerja yang sudah berhasil diamankan di tempat aman oleh tim tindakan sebelum dievakuasi. Aparat TNI juga terlihat langsung duduk membentuk parameter di sekeliling berjaga dari serangan tiba-tiba KKB. Satu persatu dievakuasi, pekerja diminta melepas topi. Aparat Polri sempat berteriak ke arah pekerja yang mencoba naik ke helikopter penyelamat dengan cara bergerobol. Ini ditakutkan akan menjadi sasaran dari KKB. Proses evakuasi berhasil dilakukan berkat bantuan masyarakat tuga yang telah membantu tim gabungan. Setelah dievakuasi, kelima belas pekerja ini tengah menjalani rehabilitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!